Intro Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar IPA Fisika Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai contoh soal asas blik Oke, contoh soal asas blik yang disajikan pada video pembelajaran kali ini Sedikit lebih mudah asalkan kalian bisa memahami perkalian atau matematika dasar dengan baik Oke, kita sajikan contoh soal asas blik berikut 2 kg batang logam yang suhunya 20 derajat celsius dimasukkan ke dalam air yang masanya sebesar 1500 gram Dan suhunya 60 derajat celsius Jika kalor jenis logam 450 J per kilogram derajat celsius Dan kalor jenis air 4200 J per kilogram derajat celsius Maka suhu campuran air dan logam adalah berapa? Pilihan jawabannya adalah A 20 derajat celsius, B 48 derajat celsius, C 62 derajat celsius, D 68 derajat celsius Mari kita hitung contoh soal berikut Perhatikan diketahuinya baik-baik Di sini masa M1 M1 untuk batang logam Jat yang pertama, benda yang pertama adalah logam Logam jadi M1 Kenapa? Karena logam di sini memiliki suhu yang lebih kecil, yang lebih rendah Nanti dijelaskan lagi M1 atau masa logamnya adalah 2 kilogram Oke, dilanjut T1 Suhu Suhu untuk logam T1 itu suhu untuk logam 20 derajat celsius Tadi dibangkan kenapa lebih rendah Oke, lanjut M2 Masa jat atau masa benda yang suhunya lebih tinggi dibandingkan 20 derajat celsius tadi Adalah masanya 1500 gram 1500 gram ini harus kita ubah terlebih dahulu ke Satuan Sistem Internasional atau SI Karena tadi di awal M1-nya untuk masa logam M1 itu masa logamnya adalah dalam kilogram M2 untuk masa air yang awalnya 1500 gram kita ubah Kita samakan menjadi kilogram Itu 1,5 kilogram Oke, dilanjut Dan T2-nya suhu untuk air T2 itu suhu air 60 derajat celsius Terbukti ya Bahwa 68 derajat celsius lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan 20 derajat celsius Oke, suhu untuk logam menjadi T1 Sedangkan suhu untuk air menjadi T2 Karena suhu air lebih besar dibandingkan suhu logam Dilanjut Kalor jenis logam atau C1 Kalor jenis logam atau C1 disini 450 J per kilogram derajat celsius Jadi kalian tahu C1 itu adalah kalor jenis untuk logam 450 J per kilogram derajat celsius Dilanjut Nah, C2 C2 ini adalah kalor jenis air Kalor jenis air sebesar 4200 J per kilogram derajat celsius Yang ditanyainya adalah T termosi Berarti termosuhu campuran air dan logam berapa derajat celsius Kita jawab dengan rumus asas black Dimana jika M1 nya ada, C1 nya ada, T1 nya ada, M2 nya ada, C2 nya ada, T2 nya ada Dengan kata lain, besar dari masa 1 dan masa 2 itu berbeda Besar kalor jenis 1 dan kalor jenis berbeda Maka kita gunakan rumus untuk asas black nya Dimana key lepas sama dengan key terimanya adalah M1 dikali C1 dikali kurung buka T1 dikurang TC kurung tutup Sama dengan M2 kali C2 dikali kurung buka TC dikurang T2 kurung tutup Kita gunakan rumus yang ini Lanjut, perhatikan step by step nya Setiap angka yang dimasukkan ke dalam rumus Perhatikan baik-baik biar paham Biar saat ujian kalian bisa menjawabnya dengan baik Lanjut, disini Masa M1 Masa logamnya adalah 2 kg Kita masukkan sesuai rumus Lihat warnanya, baik-baik M1 nya 2 kg Dilanjut, disini kalor jenis logam C1 nya 450 J per kilogram Derajat celcius kita sudah tulis Dilanjut, yang kita tulis adalah T1 Suhu logam Suhu logam adalah 20 derajat celcius Kita sudah masukkan Kita tulis berwarna pink Dilanjut, kita masukkan 1,5 kg Itu adalah nilai untuk M2 Masa air Masa air Ingat, yang kita gunakan Atau yang kita masukkan adalah Yang sudah diubah menjadi kilogram Yang satuannya sudah sama Oke, lanjut Kalor jenis airnya Kalor jenis airnya Atau C2 nya adalah 4200 J per kilogram Derajat celcius Sudah kita masukkan Yang terakhir Tempatkan untuk T2 Atau suhu air Suhu airnya adalah 68 derajat celcius Kita sudah tempatkan Itu yang masukkan Berdasarkan posisi pada rumus Baru kita hitung Bertahap Supaya paham Supaya bertahap paham Kita hitung Satu per satu Langkah-langkahnya Harus perhatikan Cara menghitungnya Nah, disini 1,5 kg dikali dengan 4200 J per kilogram Derajat celcius Hasilnya adalah 6300 J per derajat celcius Oke, paham 6300 J per derajat celcius Dari mana? Dari M2 x C2 M2 nya 1,5 C2 nya 4200 1,5 dikali 4200 Hasilnya 6300 Dilanjut Nah, ini seperti halnya Matematika Sistem linear 2 variable ya Hampir sama Sistem linear 2 variable Kalau tidak salah Nah, 900 J per derajat celcius Dikali dengan 20 derajat celcius Maka hasilnya jadi 18000 J 900 J per derajat celcius Dikali dengan 20 derajat celcius Nih 900 J per derajat celcius Kita kalikan dengan 20 derajat celcius Hasilnya yang ini Hasilnya 18000 18000 J J J itu J Nah, 900 900 J per derajat celcius Kita kalikan dengan Minus Tc Jadi, hasilnya Min 900 J per derajat celcius Tc Ibarat 900 dikali X Jadi, hasilnya 900 X Jadi, kalau 900 dikali Tc Jadi, hasilnya 900 Tc Karena Di sini satuannya ditulis Di bawah Oke, dilanjut Nah, di sini Lihat tanda panahnya ya 6300 J per derajat celcius Dikali Tc Jadi, ibarat 6300 dikali X 6300 dikali Tc Berarti 6300 Tc Atau di sini Satuannya ditulis 6300 J per derajat celcius Dikali Tc Jadi, hasilnya 6300 J per derajat celcius Tc Hasilnya adalah 428.400 J Itu hasilnya Plus kali min Min Jadi, tetap min ya Jadi, minus 428.400 J Itu dari 6300 Yang berwarna Biru Tosca Atau hijau Tosca ini 6300 J per derajat celcius Dikali Minus 68 derajat celcius Hasilnya adalah Minus 428.400 J Dilanjut Lanjut Di sini Kita samakan Satuannya Bentuknya Kayak X Dengan X Konsonan dengan konsonan Variable dengan variable Kalau pada pandemat tika Di sini Yang Tc Dengan Tc Di sini ada Minus 900 J Per derajat celcius Tc Kita pasangkan Dengan 6300 J Per derajat celcius Tc Nah, saat Si 6300 Saat si 6300 J Per derajat Celcius Tc Ini Pindah ruas Awalnya dia positif Di sini positif Saat pindah ruas Ke sebelah Kiri Dia akan berubah Menjadi negatif Jadi, di sini Minus 900 J Per derajat celcius Tc Di sini tetap Dia dipasangkan Dengan Minus Si 6300 J Per derajat celcius Tc Pindah kemari Ke 6300 Tc Pindah ke ruas Sebelah kiri Menjadi negatif Yang awalnya positif Perubah jadi negatif Nah, sedangkan Si 18000 J Ini Pindah ke ruas Sebelah kanan Si 18000 J Pindah ke ruas Kanan Awalnya positif Saat dia pindah Ke ruas Sebelah kanan Jadi, negatif 18000 J Nah, sedangkan Si minus 428400 J Atau J Minus 428400 J Ini posisinya Tetap di ruas Sebelah kanan Dia tetap Jadi, minus Tetap bernilai Minus Sebelah kanan Menjadi Minus 14000 J Nah, baru kita hitung Di sini Minus 900 Tc Minus 900 J Per derajat Tc Dikurang 6300 J Per derajat Celcius Tc Hasilnya adalah Minus 7200 J Per derajat Celcius Tc Atau misalnya Dipersingkat ya Minus 900 Dikurang 6300 Tc Hasilnya adalah Min 7200 Tc Nah, si Minus 428400 J Atau Minus 428400 J Dikurang 18000 J Hasilnya adalah Minus 446400 J Min 446400 J Ingat ya Itu hasil pengurangannya Dipindahkan posisi Saat pindah ruas Akan Nilai yang awalnya Positif Berubah menjadi Negatif Yang awalnya Negatif Berubah menjadi Positif Dilanjut Disini Yang dicarinya adalah Kan suhu Campurannya Tc Maka Maka si Ditemukan Hasil Perhitungannya Besar suhu Campuran air Dan logam Tc Nya adalah 62 derajat Celsius Dari proses Dari proses Dari proses yang Harus benar-benar Kalian perhatikan Maka Didapat Atau Diperoleh Besar suhu Campuran air Dan logam Tersebut adalah 62 derajat Celsius Maka Jawaban Dari Contoh Soal Pada Video Kali ini Adalah C Sebesar 62 derajat Celsius Mudah-mudahan Video pembelajaran Kali ini Bisa kalian Pahami Dengan Baik Dengan baik Dan diharapkan Dicatat Tahapan Tahapan Proses Perhitungannya Dan Terus Semangat Belajar Perhitungan 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 Perhitungan